Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Tidak dapatku Sesudah malam Negeri ini Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih, Bapak yang baik Kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikanmu Engkau masih memberikan berkat kesehatan bagi kami Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami Berkatilah kami ya Bapak yang mendengarkan firmanmu Begitu juga para pemirsa yang mendengarkan Keranya Tuhan memberkatinya Tuhan Memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka Memberkati kami Tuhan Mengurapi kami dengan kuasa roh kudusmu Supaya kami dapat mendengarkan firmanmu ini dengan baik Dan ini biarlah menjadi pelita bagi langkah kaki kami Dan terang bagi jalan kami Supaya kami selalu berjalan dalam kebenaran Dan tidak menyimpang daripada jalanmu Terima kasih ya Bapak Semuanya ini kami serahkan ke dalam tanganmu Terpujilah namamu Nama Yesus Juru Selamat kami Amin Rendungan Harian Selasa tanggal 3 September tahun 2024 Berjudul Penolong Satu-Satunya Ayat hapalannya Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia Dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling Sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Terdapat dalam buku kisah para rasul 10 ayat 38 Selama 3 tahun Tuhan terang dan kemuliaan itu Telah datang dan berada di antara umatnya Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Membuat orang lumpuh berjalan Dan orang tuli mendengar Orang kusta menjadi tahir Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Terdapat dalam buku kisah para rasul 10 ayat 38 Dan luka sempat ayat 18 dan 19 Matius 11 ayat 5 Kepada semua golongan masyarakat Ditunjukkan panggilan lembut dan ramah ini Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegahan kepadamu Terdapat dalam buku Matius 11 ayat 28 Meskipun dibalas dengan yang jahat untuk yang baik Dan kebencian untuk kekasihnya Terdapat dalam buku Masmur 109 ayat 5 Ia tetap melaksanakan misi kemurahannya Tidak pernah ditolak mereka yang mencari kasih karunia Sebagai orang pengembara Yang tidak mempunyai rumah Yang dicela orang dan yang berkekurangan Ia melayani kebutuhan orang-orang Dan meringankan penderitaan mereka Mengajak mereka untuk menerima karunia hidup Gelombang kemurahan Yang ditolak oleh hati yang degil Kembali dalam gelombang pasang kasih Yang tak dapat dijelaskan Tetapi orang Israel telah meninggalkan teman-temannya yang terbaik Dan penolong satu-satunya itu Permohonan akan kasihnya telah diremehkan Nasihat-nasihatnya ditolak Peringatannya ditertawakan Saat pengharapan dan pengampunan telah berlalu dengan cepat Cawan murka Allah yang telah lama ditunda hampir penuh Awan kemurtatan dan pemberontakan Yang telah terkumpul selama berabad-abad Sekarang menghitam dengan kesengsaraan Dan sudah hampir meledak atas orang berdosa Dan dia yang satu-satunya sanggup menyelamatkan mereka Dari nasib buruk itu telah diremehkan Disalahgunakan Ditolak dan segera akan disalibkan Bila mana Kristus harus digantungkan di kayu salib Golgata Maka berakhirlah kesempatan Israel Sebagai yang dipilih dan diberkati Allah Kehilangan satu jiwa saja adalah Satu bencana yang sangat besar Yang jauh lebih keuntungan dari harta dunia Tetapi sementara Kristus menatap Jerusalem Kebinasaan seluruh kota itu Seluruh bangsa itu Telah tampak dihadapannya Kota itu, bangsa itu Yang pada suatu waktu adalah Bangsa pilihan Allah Harta istimewanya Terdapat dalam buku Kemenangan akhir Halaman 20 dan 21 Sedara-sedar aku yang kekasih di dalam Tuhan Mari kita renungkan lebih dalam Kapankah saya pernah menolak permohonan belas kasihan Yesus Hanya untuk melihat dia datang kembali Dengan demonstrasi kasih yang penuh belas kasihan Dan bahkan lebih besar Tuhan memberkati kita Amin Kita berdua Terima kasih ya Bapak Atas segala berkatmu bagi kami Engkau memberkati kami dengan saudara-saudara kami pemirsa Sehingga pada saat ini Di pagi hari yang indah ini Kami masih mempunyai kesempatan Untuk mendengarkan firmanmu Oh Bapak dalam surga Bapak yang penuh kasih Tolong kami ya Bapak Supaya kami dapat melakukan firmanmu ini dengan baik Di dalam kehidupan kami Buatlah kami ya Bapak Menjadi anak-anakmu yang penurut Agar kami ya Bapak Dapat untuk membagikan firmanmu ini juga Kepada orang yang rindu akan mendengarkan firmanmu Banyak yang rindu akan mendengarkan firmanmu Tuhan Tetapi kami Tidak mampu Tetapi kami Tuhan percaya Bila mana Engkau mengurapi kami Menyangkupkan kami Kami akan dapat menyampaikan firmanmu ini Kepada mereka Tuhan Supaya mereka dapat menerima Engkau sepenuhnya Sebagai Yesus dan Juru Selamat kami Dan kami dapat bersama-sama Untuk merasakan berkat dan kasih sayang Hanya berasal daripada miat Tuhan Terima kasih ya Bapak Biarlah Engkau memberkati kami Sepanjang hari ini Engkau lindungi kami Kau jauhkan kami dari segala marah bahaya Terima kasih ya Bapak Ampunkanlah segala dosa dan pelenggaran kami Supaya itu tidak menjadi penghalang Menjadi penghalang Akan Engkau menerim Memberikan berkatmu bagi kami Pada pagi hari enda ini Terima kasih ya Tuhan Indul Sembahkan Nama Yesus Juru Selamat kami Amin Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Amin 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 Amin